Si teknologi hard disk ini yang masih mengurangkan piringan speednya 100 MB per second ke 5000 MB per second. Bayangkan kalian. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Skillas IT. Dan video kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol aja sedikit gitu tentang storage atau tempat penyimpanan. Dan kita juga pasti udah kenal dengan yang namanya hard disk. Wih, mantep ya. Karena si hard disk ini komponen yang harus atau wajib ada di dalam sistem komputer. Untuk penyimpanan sistem Windows-nya ataupun untuk penyimpanan data-data yang lain. Nah, tapi semakin kesini, semakin tahun, maka teknologi si storage ini tuh semakin berkembang. Karena kalau misalkan kita terus pakai hard disk, teknologi seperti prosesor, motherboard, memory RAM, PGA card, sekarang kan udah pada kenceng-kenceng tuh. Udah pada punya teknologi-teknologi yang cukup canggih. Tapi kalau misalkan tempat penyimpanannya atau storage-nya ini masih menggunakan hard disk, kerasanya tuh seperti ya bottleneck gitu kan. Komponen yang lainnya udah kenceng, tapi si storage-nya, penyimpanan Windows-nya malah lemot gitu. Makanya jadi bottleneck. Dan akhirnya, beberapa tahun kebelakang munculah storage baru, yakni SSD. Nah, seperti ini. Ini SSD dan ini hard disk. Kebetulan saya nggak pegang hard disk yang biasa, ini hard disk eksternal ya. Jadi ya ibaratkan ya ini hard disk lah, ini SSD. Nah, untuk perbedaan si hard disk dan si SSD ini tentunya dari kecepatan. Dari speed-nya, dari kecepatan read atau write-nya, ataupun kecepatan copy-paste, ataupun kecepatan booting Windows. Kalau misalkan si SSD ini dipakai untuk penyimpanan si Windows. Nah, untuk si hard disk ini, biasanya punya kecepatan ada yang 5.400 RPM, ataupun 7.200 RPM. Dan ketika dites di Crystal Disk Mark, si speed-read-nya ini maksimum hanya 120 MB per second, atau 100 MB per second gitu kan. Cukup lambat lah untuk di tahun-tahun sekarang gitu kan. Nah, namun untuk si storage, kecepatannya si SSD SATA ini, ini kecepatan ini bisa menyentuh 500 MB per second. Ya, kadang ada yang 400, ada yang 550 MB per second, tergantung brand-nya, tergantung chip yang digunakannya juga. Ya, saya anggap rata-rata 500 MB per second gitu, untuk si speed SSD SATA ya. Jadi, peningkatan dari si hard disk ke SSD ini hampir sekitar 5 kali. Ini 100, terus ini 500. Jadi, 5 kali peningkatan lebih kencang untuk kecepatan si SSD SATA ini. Nah, namun untuk interface-nya juga masih sama. Di sini tetap menggunakan kabel power dari power supply, lalu menggunakan juga kabel SATA yang ke motherboard. Nah, jadi masih menggunakan si kabel. Nah, tidak sampai situ aja teknologi si storage ini terus berkembang. Dan akhirnya, beberapa tahun kebelakang, muncullah yang namanya M.2 NVMe SSD. Ya, seperti ini ya. Ini yang kemarin rilis juga dari Team Group, ada T-Crate. Kalau ini SSD yang T-Force ya, T-Force dari si Team Group juga. Nah, untuk si NVMe SSD ini punya interface yang berbeda. Kalau ini masih tetap menggunakan power dari SATA, terus powernya dari power supply langsung. Tapi kalau misalkan untuk si M.2 NVMe SSD ini, interface-nya sudah menggunakan PCIe yang langsung ditancapkan ke motherboard. Jadi, tidak menggunakan lagi kabel SATA ataupun kabel power tambahan dari power supply. Jadi, tinggal ditancapkan aja. Dan kebetulan di sini saya pegang yang T-Crate PCIe Gen 3x4. Nah, untuk si PCIe Gen 3x4 ini, speed-nya ini biasanya ada yang 2000 MB per second, bahkan ada yang sampai 3500 MB per second. Hmm, saya ambil rata-rata aja 3000 MB per second untuk si interface PCIe Gen 3x4 ya. Jadi, kalau misalkan dia punya speed 3000 MB per second, peningkatan dari storage hard disk yang teknologi lama ya, masih menggunakan piringan, ini 100 ke NPM ini tuh menjadi 3000 MB per second. Berarti sekitar 30 kali lipat lebih kenceng. Wow, luar biasa sekali kan? Masih teman-teman di sini juga, masih ada yang belum merasakan betapa kencengnya si NPM E SSD ini. Wow, mantep kan? Ini generasi ketiga. Nah, apakah ada yang lebih kenceng dari si NPM E M.2 PCIe Gen 3x4 ini? Ya, benar sekali. Tentunya ada, teman-teman. Sekarang ini udah ada M.2 NPM E SSD PCIe Gen 4x4. Yang hadir di sini, saya pegang dari Tipos. Ini adalah SSD Gaming Cardea 0Z440. Wow, luar biasa sekali. Ini udah punya teknologi yang cukup baru. Ya, memang nggak baru-baru banget ya. Di tahun 2020 juga memang si PCIe Gen 4x4 ini sudah hadir. Namun, untuk si PCIe Gen 4x4 ini, untuk saat ini ya, 2020-2021, hanya support di platformnya AMD, khususnya di motherboard 500 series. Kenapa begitu? Karena di motherboard 500 series-nya AMD, sudah didukung atau sudah ada PCIe Gen 4-nya. Jadi, si PCIe Gen 4x4 ini, untuk memaksimalkan kinerjanya atau kecepatannya, harus ditancapkan di motherboard yang udah support PCIe Gen 4. Contohnya, misalkan di X570 atau di B550 gitu kan, itu udah ada support PCIe Gen 4x4. Nah, untuk speed-nya, kalian tahu si M.2 NPM E SSD Cardea 0Z440 ini, punya speed 5000 MB per second. 5 GB, teman-teman. Untuk grade-nya ya. Untuk grade-nya ini 5 GB. Ini aja si NPM E PCIe Gen 3x4 aja, 3000 MB per second, udah sangat kenceng sekali. Kenceng, kenceng banget. Apalagi ini 5000 MB per second. Wah, luar biasa. Betapa kencengnya si Cardea 0Z440. Jadi, kalau misalkan kita bandingkan dari si teknologi hard disk ini, yang masih mengurangkan piringan, speed-nya 100 MB per second, ke 5000 MB per second. Bayangkan kalian. Wah, keren kan? Jadi, ya ada sedikit apa ya, bayanganlah betapa cepatnya si teknologi, khususnya di storage ini, perkembangannya beberapa tahun kebelakang, mungkin 3 tahun kebelakang, dari hard disk, SSD, NPM E, lalu NPM E PCIe Gen 4 ini, sekarang udah hadir pasti. Sekarang kita cari tahu dulu, spek singkat dari si Cardea 0Z440 ini. Let's go! T-Force Cardea 0Z440 ada 2 SKU yang beredar di pasaran, yang pertama yang 1TB dan 2TB. Perbedaannya hanya di masa TBW-nya saja, dan tentunya dari harganya juga berbeda ya. Jika untuk spesifikasi sih, ya masih sama keduanya, yang 1TB ini menggunakan chipset controller Pison PS5016, lalu pendornannya dari Toshiba, BIS-C496 layer 3D TLC. Ini adalah salah satu chip generasi pertama untuk PCIe Gen 4. Lalu untuk DRAM case-nya dari SK Hynik, 1024MB atau 1GB DDR4-1600 up to 2400. Dengan mode double set ya, jadi menggunakan 512x2. Lalu untuk pendinginnya, di sini dilapisi double copper foil graphing, untuk membantu mempercepat mendinginkan chip-nya, supaya tetap adem dan stabil kecepatannya. Ya, mungkin T-Force tahu ya, bahwa pengguna Cardia Z440 ini, nantinya bakal menggunakan motherboard mid-end ke atas, yang punya copperhead sink untuk CNP-ME-nya. Jadi, dengan penampilan seperti ini, udah cukup lah. Kita tes juga nanti suhu temperaturnya seperti apa. Sistem pengujian yang saya gunakan di sini, menggunakan processor AMD Ryzen 5 3600XT, motherboardnya X570 Aurus Master, RAM XPGD 60G 3200MHz, coolernya ada Deepcool Castle 360X, power supply Deepcool DQ850MP 2L, dan PGA-nya Jotax GT 1030. Ini hanya untuk display saja. Oke, di pengujian kali ini, saya coba mulai dari Crystal Dismat, mendapatkan speed read 5.004,7 MB per second. Wah, mantap ya, 5GB nih. Untuk write-nya 4.436,3 MB per second, dengan suhu ideal 32 derajat, karena posisi di ruangan ini tanpa AC, dan CPC ini baru dinyalakan, jadi ya masih dingin ya. Ketika pengujian ini, panas maksimumnya hanya sekitar 50-an, 53 derajat Celsius, dan ini menggunakan headsink bawaan dari motherboard Aorus Master X570. Lalu pengujian atau benchmark, nah ini pengujian yang menurut saya paling berat juga ya, karena menguji dari bit terkecil, tapi meskipun begitu, hasil yang didapat menunjukkan speed yang baik, stabil mulai dari pengujian 128 KB, hingga akhir, sampai terakhir ya, bahkan menyentuh speed-nya ini, 5,2 GB per second. Wih, mantap kan? Nah, di pengujian ini, suhu temperatur juga masih sama-sama andem, maksimum hanya di 53 derajat Celsius, ini menggunakan headsink dari MOBO, ya seperti tadi. Nah, saya juga coba nih, di sini tidak menggunakan headsink dari si motherboard-nya, alias teranjang si NPMI-nya. Nah, NPMI Kardia Zero Z440 ini, saat pengujian kristal dismark, menyentuh suhu 72 derajat Celsius, ini maksimumnya ya. Ya, ini sih terbilang cukup panas, namun kecepatan ada penurunan sedikit, tapi hanya sedikit saja gitu, 4.999 sekian. Ya, sedikit ya. Jadi tentunya, pengguna NPMI Gen 4 Kardia Zero Z440 ini, menurut saya harus menggunakan headsink-nya, supaya suhunya tetap terjaga adem, dan kecepatan tetap stabil. Kesimpulannya, Kardia Zero Z440 ini, menurut saya, sudah punya sistem yang cukup baik, apalagi di sini juga sudah dikombinasikan dengan grafene dan koper, setebal 0,2 mm Ultratein Cooling Modul, ketika tadi di tes pengujian temperaturnya, nggak terlalu panas lah, meskipun tipis seperti ini ya. Tapi untuk packaging-nya, menurut saya sih, packaging-nya tipis seperti ini, kalau misalkan orang awam nggak tahu, ini barang apa, ketika dipegang, ini apaan gitu. Ya, paling, ya, digeletakin gitu aja gitu. Nggak kelihatan bahwa si barang ini tuh barang mahal, barang mewah gitu. Padahal ini harganya 3,5 jutaan. Wah, luar biasa. Kalau misalkan dibelikan handphone, bisa dapat handphone baru gitu kan. Ya, mudah-mudahan nanti untuk si team group atau tipis ini, punya kemasan yang lebih spesial, lebih istimewa lagi, untuk kemasan Kardia Zero Z440, khususnya di si PCIe Gen 4 ini. Ya, kalau misalkan kita beli online gitu kan, terus ketumpuk-tumpuk, terus patah, 3,5 jutaan ngelayang. Oke, mungkin segitu aja, teman-teman, sekilas obrolan tentang storage, jadi sedikit update informasi teknologi aja gitu, dari hard disk ke NVMe. Jadi kalian bisa ada sedikit bayangan kan, setelah nonton video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, segelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Sub indo by broth3rmax